The power of kejujuran Bahasa jujur ini bahasa yang sering kita sampaikan, sering kita ucapkan Tetapi dalam sisi aplikasinya memang tidak gampang Kata orang Jawa, gampang kecapek abot lakone Nah, tema ini saya mengambil inspirasi dari kisah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik itu seorang sahabat Rasulullah yang senantiasa dia setia Terus mengikuti kemana saja Rasulullah pergi termasuk ketika dalam berperang Selama peperangan, Ka'ab bin Malik ini senantiasa selalu tampil ikut berperang bersama Rasulullah Tetapi pernah suatu saat ketika perang tabuk setelah Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat Untuk bersiap-siap melakukan perjalanan dalam rangka menuju perang tabuk ini Itu ternyata ada keteledoran dari seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik tertinggal oleh rombongan Ketika sudah sampai di tempat dimana akan terjadi peperangan Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain Dimanakah Ka'ab bin Malik? Ternyata setelah dicari-cari belum ketemu Ka'ab bin Malik Karena memang Ka'ab bin Malik dia terlambat Pada akhirnya Ka'ab bin Malik bisa menyusul rombongan Rasulullah Yang berperang dalam perang tabuk tersebut Ketika akhirnya bertemu dengan Rasulullah Inilah yang menjadi inspirasi, yang menjadi momentum penting tentang kejujurannya Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik dia berani jujur di hadapan Rasulullah Ka'ab bin Malik berujar begini Ya Rasulullah, saya maaf, saya teledor Saya siap engkau murka, karena saya terlambat, karena saya teledor Dibanding saya tidak jujur, tetapi nanti Allah yang murka Nah, atas keteledoran Ka'ab bin Malik ini Pada akhirnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain Itu mendapat funnismen Funnismennya funnismen sosial Yaitu sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengajak bicara Ka'ab bin Malik Seakan-akan Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain yang sama-sama dia datang terlambat Itu merasa dikucilkan Tidak ada yang mengajak komunikasi, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang mengajak bicara Sampai waktunya cukup lama Sampai pada waktu sekitar 40 hari Itu juga sahabat-sahabat yang lain masih belum pada mengajak komunikasi Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang terlambat Sampai-sampai menjelang di hari ke-50 Juga sama Sahabat-sahabat yang lain Rasulullah itu tidak pernah mengajak komunikasi Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lain yang merasa tertinggal Dia merasa kikuk, merasa terkucilkan Tetapi komitmen Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang terlambat Dia masih tetap setia untuk mengikuti perang tabuk tersebut Nah di hari ke-50 lah Rasulullah mendapatkan wahyu Tentang diterimanya taubat Yaitu taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang terlambat Sekaligus mengapresiasi kejujuran apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik Dan itulah yang menjadi turunnya atau sebab turunnya Surat At-Tawbah ayat 117 Bunyinya Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi Sahabat-sahabat mujahajirin sekaligus sahabat-sahabat ansar Ketika dan orang-orang yang mengikuti pada masa-masa sulit Artinya mengikuti ketika pada masa-masa perang tabuk tersebut Nah kisah inilah yang ingin kami ambil inspirasinya bahwa Kejujurannya Ka'ab bin Malik Sekalipun dia siap berkonsekuensi menerima fanismen Menerima sanksi yang disampaikan oleh Rasulullah dan sahabat yang lain Inilah yang saya pikir layak menjadi inspirasi Bahwa ternyata kejujurannya Ka'ab bin Malik itu dilakukan Karena semata-mata Ka'ab bin Malik dia takut akan murkah Allah Mungkin kita bisa menutupi Mungkin kita bisa berbohong kepada orang lain Mungkin kita bisa berbohong dengan siapapun Tetapi kita tidak akan pernah bisa berbohong kepada Allah Inilah yang betul-betul dicamkan oleh Ka'ab bin Malik Sehingga Ka'ab bin Malik dia lebih memilih sanksi fanismen Yang disampaikan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya Dibanding dia akan menerima murkah Allah Nah cerita kejujurannya Ka'ab bin Malik Inilah yang pada akhirnya Di surat Al-Tawbah ayat 119 Al-Quran menganjurkan kepada kita Agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur Ya ayuhaladzina amanuttaqullaha Wa kunu ma'asadikin Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan jadilah kamu sekalian Beserta orang-orang yang jujur Kenapa sih Al-Quran Memberikan apresiasi yang luar biasa tentang kejujuran Ada apa hikmah dari kejujuran itu Pertama Orang yang senantiasa menanamkan kejujuran Itu indikatornya adalah Dia cerminan orang yang bertakwa Maka Kalau ada orang yang tidak berjujur Itu sama artinya Mencerminkan kualiti ketakwaannya lemahkan Makanya di ayat ini Ya ayuhaladzina amanuttaqullaha Wa kunu ma'asadikin Dari takwa akan melahirkan kejujuran Atau dengan kejujuran Seseorang akan memupuk kualitas ketakwaannya Maka ketika orang tidak berjujur Ketika orang tidak jujur Ketika orang berbohong Ketika itu berarti kualiti ketakwaannya lagi lemah Makanya semakin orang senantiasa jujur Itu menandakan bahwa Dia khaf Takut kepada Allah Takut akan murka Allah Itu betul-betul mendominasi Sehingga dia tidak berani untuk tidak jujur Itulah yang juga dilakukan oleh Ka'ab bin Malik Bahwa kejujurannya itu semata-mata Karena yang dilihat Allah Sekalipun Ka'ab bisa saja Dia beralasan untuk berbohong Sangat bisa Karena sahabat-sahabat yang lain tidak tahu Ka'ab bin Malik bisa saja berargumentasi Bahwa keterlambatannya dengan faktor A, faktor B, faktor C Beralasan Tetapi dengan kebohongan Supaya tidak mendapatkan vanismen dari Rasulullah Tetapi itu tidak dipilih oleh Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik lebih memilih Biar jujur Sekalipun konsekuensinya Harus menerima sanksi Harus menerima vanismen yang dilakukan oleh Rasulullah Dan sahabat-sahabat yang lain Jadi Apa sih hikmah dengan jujur itu? Jujur itu adalah nutrisi yang akan menyemai benih-benih ketakwaan Semakin kita mampu membangun kejujuran Berarti semakin juga kita sedang meneguhkan ketakwaan kita Dan ketika kita mampu membangun ketakwaan kita Maka kita akan mendapatkan penghormatan kemuliaan dihadapan Allah Karena indikator orang yang akan dimuliakan oleh Allah Indikatornya justru ketakwaan Dan salah satu ikhtiar untuk memupuk ketakwaan Itu salah satunya adalah keberanian untuk berkata jujur Dan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik Ini saya pikir layak menjadi inspirasi Bahwa jujur adalah indikator dari seorang mutakin Jujur adalah meneguhkan kualiti ketakwaan seseorang Sekalipun pahit Sekalipun ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima Nah inilah yang kalau kita mau diaplikasi Sering sekali kadang kita lebih memilih berbohong Karena takut hubungan kita dengan istri ribut Kita lebih memilih berbohong kepada atasan Karena takut nanti jabatan kita bermasalah Kita lebih memilih berbohong Di mana tempat kita bekerja Supaya pekerjaan kita Posisi kita tepat aman Tetapi kita lupa Bahwa Allah senantiasa melihat Bahwa Allah senantiasa mendengar Dan muka Allah itu pasti Nah ini yang maksud saya Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ini sangat istimewa Dia berani menerima konsekuensi karena keteledorannya Dan dia tidak memilih berbohong Sekalipun itu bisa dilakukan oleh Ka'ab bin Malik Tetapi Ka'ab bin Malik jauh lebih memilih jujur Sekalipun Ka'ab bin Malik berkonsekuensi Menerima sanksi yang harus dihadapinya Karena keteledorannya Yang kedua Hikmah orang dengan jujur Itu artinya Dia senantiasa meyakini Bahwa Allah selalu melihatnya Bahwa Allah selalu mendengarnya Bahwa Allah selalu mengamatinya Karena Semakin kita merasa bahwa hidup kita dipantau terus Seakan-akan kaya kita bekerja dipasangin CCTV Yang terus dipantau oleh atasan kita Maka kita sebisa mungkin untuk mencoba jujur Mencoba apa adanya Tidak merekayasa Tidak buat-buat Nah Jadi Semakin orang mencoba membangun kejujuran Maka indikatornya juga Sama sedang dia menyemai Kualiti keimanannya Karena dia meyakini betul Allah senantiasa Mengamatinya Senantiasa mendengar Senantiasa mencermati Jadi apa artinya bohong Toh tidak pernah bisa dibohongi Allah Apa artinya tidak berkata jujur Toh pasti Allah mendengarnya Jadi percuma saja Tidak jujur Kita bisa orang kepada yang lain Tidak jujur Kita bisa kepada yang lain berbohong Tetapi Kita merasa percuma Karena Allah senantiasa mendengar Makanya Orang ketika berani jujur Indikatornya Dia punya kualiti keyakinan Punya kualiti keimanan yang kokoh Karena dia selalu meyakini Bahawa Allah mengamatinya Allah mendengarnya Allah melihatnya Jadi Tidak akan pernah bisa mengelak Dari pantauan Allah Innallaha bima ta'amaluna basir Innallaha bima ta'amaluna khabir Jadi Semakin orang mengsuggesti diri Dalam keyakinannya Bahwa Seluruh ucapan yang kita lakukan Senantiasa didengar oleh Allah Ketika kita berbohong Allah pun pasti tahu Dan ketika berbohong Maka Allah pun murka Maka disitulah Seseorang Akan mulai mengupgrade kualiti Keimanannya Saya akan contohkan Kalau kita Ke orang tua Terus Ternyata Menyampaikan informasi Yang tidak jujur Berbohong Padahal Dia telah mendidik kita Telah membiayai kita Telah menumpahkan kasih sayang Yang luar biasa terhadap kita Kalau tahu dibohongin Kira-kira Kita berbohong itu artinya Sama saja menampakkan Kesalahan fatalnya diri kita Maka hikmah orang jujur itu Kalau dia terus Mau disemai Maka juga akan meneguhkan Keimanannya Makanya Hanya orang-orang mu'min Hanya orang-orang yang tertanam Keimanannya Yang dia senantiasa terus Meyakini bahwa Allah selalu Mengamatinya Allah selalu melihatnya Itulah yang akan Menghantarkan kita Menjadi orang-orang yang jujur Karena kita selalu berpikir Setiap gerak-gerik kita Setiap sikap kita Setiap ucapan kita Selalu dalam pantauan Allah Bercuma saja Kalau kita berbohong Toh tetap diketahui Sama Orang ketika pengen melakukan Sesuatu yang tidak baik Terus merasa ada CCTV Apakah akan berani Saya pikir tidak Nah bagaimana Menancapkan dalam Keyakinan kita Dalam hati kita Bahwa senantiasa kita Selalu dalam pantauan Allah Selalu dalam Apa Penglihatan Allah Inilah yang akan Menghantarkan kita Menjadi manusia-manusia yang jujur Yang ketiga Orang dengan jujur Itu sejatinya Dia belajar Sedang menghargai dirinya sendiri Kalau orang sudah tidak jujur Itu artinya Dia rela Mencederai Membohongi dirinya sendiri Kalau dia rela Mencederai Dan membohongi diri sendiri Dia juga akan Relah mencederai Dan membohongi orang lain Orang dirinya sendiri Saja rela dibohongin kok Apalagi orang lain Nah orang tidak tersadar Kalau bohong itu Dirinya tahu Yang lebih tahu lagi Allah Tapi tidak sadar Bahwa sejatinya dia sedang Mencederai dirinya Bayangkan dirinya Yang mestinya Harus dihargai Dicederai Dirinya yang mestinya Harus Diperlakukan jujur Dibohongin Kalau terhadap diri saja Orang Tidak emang Orang tidak sayang Pasti dengan orang lain Juga akan diperlakukan sama Karena orang tetap Pilihan utamanya Adalah dirinya Sok apa saja Selalu akan Mengistimewakan dirinya Baru setelah itu Orang lain Ketika terhadap dirinya Saja dicederai Ketika terhadap dirinya Saja dinodain Ketika terhadap dirinya Saja dizolimin Maka dia juga Pasti akan rela Menodain orang lain Menzolimi orang lain Mencederai orang lain Maka orang Berbohong itu Sejatinya Sama dia sedang Menyakiti dirinya sendiri Sekaligus Menyakiti orang lain Makanya Kenapa penting jujur Itu artinya Kita agar menjadi Orang yang tidak Berlaku zolim Terhadap diri sendiri Juga tidak berlaku zolim Terhadap orang lain Kita tidak akan Pernah bisa Mengelak dari Kebohongan Karena diri kita tahu Dan setiap kita Melakukan kebohongan Itu tubuh kita Merespon Memberikan indikator Indikator Sebagai Tanda bahwa Tubuh kita juga Menolak Ketika kita berbohong Ketika kita berbohong Pasti detak jantung kita Akan detaknya Lebih cepat Ketika kita berbohong Tatapan mata kita Pasti akan merunduk Tidak berani Menatap langsung Ketika kita berbohong Berlaku kita Akan menjadi Salah tingkah Nah Ini yang saya pikir Apakah kita membiarkan Detak jantung kita Berdetak lebih cepat Apakah kita juga Membiarkan Tingkah kita Perilaku kita Menjadi salah tingkah Seperti hanya Kayak orang bodoh Apakah kita juga Membiarkan Tatapan mata kita Menjadi tatapan mata Yang tidak fokus Itu implikasi-implikasi Karena kita berbohong Maka Orang yang menghargai dirinya Orang yang ingin Menjaga dirinya Orang yang ingin Memuliakan dirinya Salah satunya adalah Dia berani berjujur Karena dengan jujur Sejatinya dia sedang Menghargai dirinya sendiri Karena dengan jujur Sejatinya dia sedang Memuliakan dirinya sendiri Makanya Orang yang jujur Pasti dia merasa Tidak pernah punya bebat Akan sangat berbeda Ketika orang berbohong Dia akan merasa terbebani Karena kebohongan-kebohongan Yang pernah disampaikannya Yang keempat Kebohongan itu Cepat atau lambat Akan ketahuan Jadi sebetulnya Percuma saja kita berlaku Bohong Makanya Jujur ini Menjadi cara terbaik Beberapa kasus-kasus Yang karena rekayasa Karena manipulasi Karena kebohongan Toh pada akhirnya Akan terungkap juga Karena tadi Setiap kebatilan Cepat atau lambat Cepat atau lambat Pasti akan tercium juga Setiap bau busuk Cepat atau lambat Pasti juga akan tercium juga Artinya Sehebat-hebatnya kita Menutupi kebohongan kita Sehebat-hebatnya kita Menutupi ketidakjujuran kita Toh pada akhirnya Terkuat juga Jadi Percuma saja Kita berlaku Bohong Percuma saja Kita berlaku Tidak jujur Toh pada akhirnya Akan terkuat saja Ini hanya Masalah waktu saja Kalau jujur hari ini Ketahuan Langsung sekarang Tetapi kalau tidak Jujur hari ini Suatu saat juga Akan ketahuan Hanya urusan Timing saja Artinya Orang yang selalu Berpikir progresif Dan positif Dia lebih memilih Jujur Daripada Meninggalkan Bau Tidak sedap Dalam dirinya Toh pada akhirnya Juga akan ketahuan Juga nodanya Toh akan ketahuan Juga dosanya Toh akan ketahuan Juga ketidakjujurannya Makanya Dengan jujur Senantiasa Orang melangkahnya Dia tidak merasa Terbebani Apa yang dilakukan Oleh Kaab bin Malik ini Saya pikir layak Menjadi inspirasi Bahwa berlanilah Berjujur Sebagai cerminan Bahwa kita telah Bertanggung jawab Terhadap pilihan Cara Atau pilihan Keputusan yang kita Ambil Sekalipun itu Pahit Kadang kita sering Memilih tidak jujur Memilih berbohong Hanya urusannya Kadang supaya selamat Tidak ada kebohongan Untuk selamat Tidak ada Tidak ada ketidakjujuran Untuk selamat Tidak ada Mungkin saat itu Seakan akan selamat Tetapi Cepat atau lambat Akan ketahuan Dan akan jadi masalah juga Karena dua kesalahan Pertama Kita melakukan Ketidakjujuran Yang kedua Orang menjadi sakit Karena dibohongin Dua kesalahan Sekaligus Makanya dengan senantiasa Jujur Justru disitulah Kita menjadi Gentle Menjadi Bertanggung jawab Dari setiap Keputusan Hidup yang kita Ambil Apapun Resikonya Disamping Bahwa dengan Jujur Itu akan Mengupgrade Kualiti Ketakwaan Kualiti Keimanan Kita Makanya Kak Abin Malik Sekalipun Dia ada potensi Untuk bisa berbohong Tetapi Kak Abin Malik Tidak memilihnya Untuk berbohong Dia siap menerima Sangsi Karena Jujurnya Dan betul Kak Abin Malik Dia harus Siap menerima Sangsi yang dilakukan Oleh Rasulullah Beserta sahabat-sahabat Yang lain Yang dia akhirnya Kaya dikucilkan Waktunya Tidak sehari Dua hari Sampai Lima puluh hari Artinya Bahwa Memang untuk Jujur mahal Makanya Kalau kita Mau terus Neliti Tentang Siapakah Orang-orang yang Sukses Selalu ada Indikator jujur Sukses Dalam bidang Apapun Kak Mau sukses Dalam bidang Bisnis Itu ternyata Kapital Utamanya Modal utamanya Adalah kejujuran Kalau kita Tidak jujur Sehebat Apapun Keilmuan kita Dalam berbisnis Pasti akan Runtuh Sehebat Apapun Dalam berdagang Ilmu berdagang Kalau kitanya Tidak jujur Pasti akan Runtuh Karena ternyata Dalam bisnis Modal utamanya Sejatinya Bukan uang Modal utamanya Sejatinya Bukan infrastruktur Modal utamanya Sejatinya Adalah kejujuran Dalam berbagai bidang Tidak hanya Bisnis Dalam berbagai bidang